ah tumpah kalau makanan udah dibawa keluar nggak boleh dibawa ke dalam ini namanya apa tadi ya? bukan kita kembali ke Citra 8 lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita mau makan di mana katanya tadi ya? bakso ini yang depan ini porter ya? apa sih namanya? nanti kita lihat ini jam jam berapa ini? setengah dua setengah dua yuk ternyata di porter coffee nye porter coffee jadi kalau makanannya udah di luar nggak boleh dibawa ke dalam so porter coffee ya teman-teman kali ini kita ada di porter coffee ini lengkap banget teman-teman ya dari coffee ada tea ada milk ada oat milk ada mocktail dan makanan juga ada rice noodle spaghetti ada pastry bread ya cuman sayangnya dengan menu yang kap ini kita tuh tetap harus ngantri ya jadi nggak didatangin pelayan ngantri di kasir baru nanti makanannya datang suasana di dalam juga cukup oke dingin dan teman-teman dan teman-teman dan teman-teman jadi kayak rumah mini gitu teman-teman kalau di luar ya lumayan adem ya sepoi-sepoi di pinggir danau asik jadi kalau siang kayaknya panas deh lain-lain minuman yang kita pesen ini coffee aren asli ya gue rupa namanya apa dan ini gue pesen oat choco delight dan menurut gue ini enak banget sampai anak gue aja suka banget yang tadinya itu dia nggak suka macem-macem ini sebenarnya kayak lemon tea tapi gue nggak tahu sih ini namanya apa cuman harus dikocok dulu ya karena gulanya ada di bawah dan dia pakai selasih teman-teman ya tuh seperti itu dan gue sosok ngocok nih teman-teman ya ini juga harus dipacok dulu oh iya ini harus dipacok dulu juga ah tumpah apa ini yogurt enak adik gue pesen garlic bread sebenarnya ini makanan standar buat cemilan aja tapi ini cukup lumayan enak karena potongan kecil-kecil dan menggaring mantep untuk cemilan sore ini namanya apa tadi ya bukan noodle apa gitu ya nah ini si bocu noodle kata pelayannya ini bisa buat anak kecil tapi ternyata kuahnya agak kodes teman-teman ya tapi ini enak banget sumpah dah kalian mesti pesen ini dan ini gindara dia pakai bumbu kuning gitu dan agak sedikit asem tapi lupa nama lengkapnya apa ya pokoknya gindara aja tapi enak kok enak dan ini chicken matah yang dipesenin buat anak-anak tapi sambalnya dipisah supaya emang kemakan sama anak-anak jadi anak-anak gak kepedesan itu pun telurnya sama jumurnya pada dikeluarin nah ini honey glazed chicken ya kelihatannya hampir sama ya cuman beda ayam doang ya teman-teman ya tapi ini juga lumayan cedep teman-teman nah ini surprisingly ada kok tiba-tiba ada singkong goreng dan rasanya cukup lumayan oke banget dapet singkongnya bener-bener empuk dan standar kita makan juga french fries ini gak dimakan nih telurnya kita makan aja kalau gitu jadi gue makan telur 3 biji teman-teman ya padahal di gambarnya cuman 2 ya jadi gue makan 1 sebenarnya gue pesen beef and broccoli apa gitu tapi gak dateng dan gue males banget pesen lagi dan karena anak gue tiba-tiba sakit perut ya teman-teman ya jadi makan gue agak terganggu nih dan gue harus ngantin anak gue pulang dulu makanya videonya tuh agak gatung ya selesainya teman-teman ya ya udah overall makanan disini enak dan harganya juga so-so ya bilang murah juga enggak dibilang mahal juga enggak pokoknya kalau kesini lu harus pesen ini Oh Choco Delight recommended banget dan duduknya di luar supaya panas dingin menyatu tu tu tata tu tu ti tu Terima kasih telah menonton!